Setelah presentasi yang kedua, ini akan mempresentasikan terkait manajemen nutrisi posemimum adelektomi pada kasus ameloblastoma mandibula dextra oleh saya Muhammad Fahadi dan rekan saya Dr. Rizika Paulana. Selagi pendahuluan, ameloblastoma ini merupakan satu tumor odontogenik yang pertumbuhannya lambat, jinak, dan secara klinis persisten yang disebabkan oleh sisa sel epitel malasest, sel pembentukan dari gigi, epitel larikistadontogenik, kemudian gangguan perkembangan organ email, dan sel basal epitel pembentukan, dan epitel heterotropik. Tanda-tanda klinis dari ameloblastoma ini biasanya ditemukan pada pasien yang nomor 20-40 tahun, 80 persen terjadi pada mandibula, yaitu 75 persennya terjadi pada regio dari molat, gigi geraham, dan ramus, dan 20 persen pada maksila. Ini dikarenakan karena ada kelibatan gigi impaksi M3 yang sering ditemukan mengalami perubahan menjadi tumor odontogenik. Kemudian kerusakan dimulai dari bagian cancer loss, mula sekali mua, dan bukal mandibula. Tumor ini dapat mencapai ukuran besar tanpa usalerasi epitel di atasnya, kemudian nyeri atau kerusakan saraf sensorik dapat terjadi jika adanya infeksi, trauma, pengukatan kista, dan lain sebagainya. Radiografi menunjukkan adanya rasopsi dari gigi di sekitar ameloblastoma. Secara klinis, klasifikasinya terdapat ameloblastoma unikistik, ameloblastoma multikistik, periper, ameloblastoma genas, dan ameloblastoma hipotesis. Tata laksanaan dibagi menjadi dua, bisa konservatif, bisa juga radikal, pada konservatif ini biasa dilakukan pada ameloblastoma pada usia muda, kemudian bentuknya unilokuler, dilakukan unikulasi, kuretase, dan reji. Kemudian tata laksanaan radikal dilakukan reseksi, baik reseksi marginal, segmental, dan reseksi total. Dan kemudian diberikan pada rekonstruksi mandibula. Ini merupakan cara yang tercepat dan teraman untuk memenuhi tujuan rekonstruksi, baik dengan menggunakan bondgraf atau tanpa menggunakan bondgraf. Ini tujuannya untuk tetap menjaga oklusi dan dukungan jaringan lunak atau kontrol wajah. Kemudian yang kedua terkait ERAS enhanced recovery after surgery. Ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli bedah dan Mark Henry Gavlet untuk reseksi colon, dan sekarang mulai dikembangkan sebagai ERAS yang bertujuan untuk menurunkan morbiditas, length of stay, kemudian menurunkan stres operasi, dan percepatan pemulihan pasca operasi. Protokol ERAS ini telah memiliki serangkaian elemen perawatan berdasarkan evidence-based untuk mendukung persempatan pemulihan. Ini diambil dari jurnal RSA 2010 dari Fardan, yang membuat gambaran terkait ERAS itu dari preoperatif, dari permisi informasi kita harus mengetahui status nutrisi, kemudian pemorbid dari pasien itu sendiri, dan kondisi metabolik dari pasien. Kemudian yang kedua, durante operasi kita menggunakan penggunaan dari drain, kemudian pada saat durante menggunakan abad anestesi yang dioptimasi, kemudian pasca operasi, itu dilakukan early oral feeding, kemudian early mobilisasi, dan kemudian menggunakan multimodal anestesi, sehingga tercapai untuk enhanced recovery. Ini flowchartnya dari preadmisi, preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Kemudian yang ketiga, terkait manajemen nutrisi, perawatan postoperatif membutuhkan luka nutrisi yang adekuat untuk peningguan jaringan dan pemulihan yang cepat. Untuk memastikan nutrisi yang utima bagi pasien post-MIMBD lektologi, manajemen diet perlu melibatkan dukungan nutrisi enteral dan atopan enteral. Kebutuhan nutrisi sangat meningkat pada pasien yang menjalani operasi, kemudian status gizi sebelum operasi, dan kebutuhan nutrisi setelah operasi harus diperhatikan. Manajemen umum dari diet postoperatif, diberikan untuk menyuplai hidrasi dan elektrolit, tapi bukan energi dan nutrisi. Kemudian metode feeding melalui oral, kemudian enteral, makanan yang masuk melalui gastrointestinal reguler, baik dengan pemberian oral secara teratur maupun melalui tabu. Kemudian bisa juga melalui enteral, nutrisi melalui penopera terkecil atau penasen uteral. Itu nutrisi postoperatif hemimandilatomi berhubungan dengan gangguan penyembuhan luka, peningkatan risiko infeksi pas operasi, penurunan kualitas hidup, peningkatan morbiditas dan mortalitas, kemudian gangguan fungsi dalam pencernaan, kardiofaskular dan penafasan, sehingga peningkatan loss dan biaya. Kehilangan nutrisi pas operasi sangat besar, tetapi intek makanan berkurang. Kehilangan protein terjadi selama operasi akibat kerusakan jaringan dan kehilangan darah. Atau balismo biasanya terjadi setelah operasi, sehingga kerusakan dan kehilangan jaringan melebihi dari peningkatan jaringan. Ini dibutuhkan kebutuhan protein yang cukup untuk membangun jaringan penyembuhan luka, mengontrol edema, mengontrol syok dengan mempertahankan volume darah. Pada penyembuhan tulang juga protein sangat diperlukan, dan untuk melalui infeksi jaringan protein, merupakan komponen utama dari sistem imut tubuh. Kebutuhan cairan ini harus dipenuhi untuk mencegah adanya dihidrasi, apalagi pada pasien laksia, sehingga kehilangan air yang besar mungkin terjadi pada berbagai rute. Sehingga diperlukan cairan filan dan cairan oral sesegera mungkin. Ya, nutrisi entral pada pasien posamimilutomi dilakukan dengan menggunakan NGT selama 7-14 hari. Ini juga digunakan karena posisi dari rahang bawah dan atas-atasnya dikunci. Untuk mempercepat penyembuhan luka dan oseointegrasi plat rekonstruksi yang dipasang pasca hemimilutomi. Dan keuntungannya adalah untuk mempercepat penyembuhan operasi karena mendukung kebutuhan nutrisi selama posoperasi. Kemudian mencegah komplikasi metabolik dan infeksi, mencegah menutrisi posoperasi. Ini sedikit gambaran rute nutrisi entral, nasogastrik atau rogastrik, transpilorik, dan gastrotomi. Ini algoritma dari pemilihan rute nutrisi pasca operasi. Dilihat fungsi gastrointestinal, dan dia berfungsi bisa menggunakan nutrisi entral. Jika fungsi gastrointestinal baik, formula standar ada kemajuan, diberikan nutrisi oral. Apabila tidak ada kemajuan, menggunakan nutrisi parenteral. Dan apabila fungsi gastrointestinal tidak berjalan baik, maka digunakan nutrisi parenteral. Ini laporan kasus pasien bedah mulut, pasien dengan identitas sebagai berikut, retno peringgulan perempuan 40 tahun, alamat dari kebumen. Ini dengan kelan utama ada pembesaran pada rahang, yang sebelumnya sudah dilakukan kuretase dan biopsi pada 10 tahun lalu, dengan hasil biopsi adematoid odontogenik tumor. Kemudian pembesaran terjadi kembali pada tahun 2015, dan kemudian 2019 dilakukan rejim, namun akhir 2021 pasien merasa pembesaran semakin membesar, sehingga dirujuk ke RSV Dr. Sarjiton. Penyakit sistemik di sangkal, alergi obat di sangkal, tidak ada kelainan atau penyakit lain yang diketahui keluarga pasien, baik orang tua, dan pembesaran objektif, kondisi umum baik, kompos mentis, standar vital normal, berat badan BNI normal, ideal 22,5. Dari ekstra oral, kita lihat ada wajah asimetris, karena ada pembengkakan pada suku mandibule ekstra, batas tegas, palpasi keras bagian lunak, suhu dan warna suarung dengan jaringan sekitar, ukuran sekitar 7x4x5. Tidak terdapat kelainan pada mata, telinga, hidung, pengorokan, bibir, pipi, terdapat pembesaran pada pipi sebelah kanan, dagu, pembesaran dagu sebelah kanan. Defono di kepala leher, tidak terdapat dalam batas normal, terdapat dalam batas normal, terdapat dalam batas normal, bukaan mulut 35 mili, kemudian terdapat defesi pergerakan ke kanan sebahagia. Kemudian dari intraoral, ada mukosa pipi, terdapat pembesaran pada mukosa pipi kanan, walaupun tidak ada kelainan. Kemudian pada gigi farang bawah, tampak pembesaran pada regio gigi 43-48, meluas ke arah bukal dan lingual, dengan ukuran 6x3x4. Suhu dan warna sama dengan jaringan sekitar, tidak ada rasa sakit, tekstur halus, konsistensi sebagian keras, sebagian lunak, vestibulum meninggi, dan terdapat fluktuasi, tidak terdapat fluktuasi, dan tidak ada krepitasi, tidak ada push on boy. Kemudian dari ronsen panoramik, didapatkan adalah gambaran lesi multilokuler, penampakan bubble shock, di area mesial gigi 31, sampai dengan regio anglos mandirikula dekstra. dari pengusahaan MST, dan didapatkan pandair di dunia negara, tidak, perasaan yang menangkan di manfaat, karena saya sangat hormon, adalah, dan 인ек hai jahs ini, yang memintarell it, dan busASH, gambaran koronal Halo, suara hilang-hilang ya? Di-assess dengan amyloblastoma mandibula dextra tipe multifem Ya lanjut, lanjut suaranya kayak sudah terdengar rencana dilakukan hemimandilectomy dengan rekonstruksi perhitungan perdaraan dipergerakan untuk sedia 1 COF-PRC kemudian perhitungan kebutuhan cairan berat badan 53 kg kebutuhan cairan dipenuhi dengan air kilen 1500 ml per 24 jam dan target oral 90 ml per 24 jam kebutuhan nutri pasien protein 30%, carboid 50%, lipid 20% Mas Suat Mas Suat share screen-nya hilang share screen-nya hilang oh siap-siap Nah Jin, apakah sudah terlihat? Ya sudah Selanjutnya di jalan operasi kemudian pasien dilakukan desain kulit menggunakan desain insisi ekstraoral kemudian penandaan arteri dan vena fascialis kemudian dilakukan injektif ya kain insisi kemudian diseksi kemudian dibuat garis insisi intraoral kemudian pemisahan muskulus digastrikus milohioid dan genoglosus kemudian pencabutan gigi 35 sesuai dengan pengukuran penandaan akan dilakukan reseksi kemudian pemasangan intermaxillary wire pada rang atas dan rang bawah kemudian dilakukan pemotongan tumor kemudian dilakukan pemasangan plat bridging rekonstruksi kemudian dilakukan penjahitan dan pemasangan dari vakum drain perawatan post operasi awasi KU vital sign airway nyari perdarahan jika yang mau dinamik stabil platus positif paristaltic positif atau 3 jam post operasi boleh minum dengan air putih sedikit demi sedikit menggunakan sendok diet sonde lengkap TKTP melalui NGT yang sebelumnya NGT digunakan untuk bilas lambung kemudian IPUS RL 1500 ml per 20 jam dalam 20 TPM target oral minimal 90 ml kemudian catat balans cairan cek HB post-op dan albumin medikasi ceftri metronidazol keterolat dexamethasol antidinas perleksaman ini hapusan untuk post operasi pasien diminta buat latihan mobilisasi ringan duduk kemudian balans cairan per 24 jam dan hasil lab albumin ada 2,7 sehingga sampaikan untuk pemberian intek protein tinggi dari ekstrak putih telur dan ekstrak ikan gabus dan suplemen vitabungin kemudian H plus 2 pasien sudah dapat mobilisasi jalan kemudian kita lakukan FDC kemudian vacuum drain kita sudah lihat kurang dari 30 ml selama 24 jam sehingga hari ketiga kita rencanakan half dari vacuum drain dan kemudian pasien juga pada H plus 4 kita lakukan perpasan IV line kemudian pasien kita pulangkan pada H plus 4 nah ini kontrol pasien pada H plus 7 tidak ada keluhan pada pasien kemudian H plus 14 dan H plus 30 nutrisi post operatif pada pasien ini menggunakan diet sonde lengkap VNGT karena pasien dilakukan intermaxillary wire yang bertujuan untuk mengistirahatkan rahang dan memberi kesempatan pada tulang untuk osio integrasi dengan plat karena stabilisasi yang tidak adekuat dapat menyukupkan delay union atau non union mengurangi terjadinya kontraksi otak dan memandu opusi pasien VNGT diunakan sebagai jalur pemberian makan pada pasien yang tidak dapat intek melalui oral untuk bila selambung post operatif agar dapat mengeluarkan darah atau cari animasi atau operasi untuk evokasi selambung yang berbahaya misalkan pada kasus operasi sobat operasi kemudian pada kasus ini dapatkan hipoalbumin post operatif hasil pengusahaan lab albumin 2,7 dikarenakan adanya beberapa faktor yang pertama stres operasi pasca pembedahan dan reaksi inflamasi pada operasi yang luas kedua operasi yang lama ketiga puasa sebelum operasi dan intek nutrisi pasca operasi yang kurang sebelum mengecekan penanganan hipoalbumin pada pasien ini dengan pemberian intek protein tinggi dari ekstrak utir telur ekstrak kengapus dan suplemen tetabumin terbukti berhasil meningkatkan kadar albumin jadi 3,32 setelah 3 hari pemberian kesimpulan manajemen RS perioperatif berupa prosedur pemulihan cepat protokol fast track diperlukan pada operasi bidang beda mulut dan maksalofasial untuk cepat pemulihan mengurangi loss dan komplikasi dan juga cost meloblastoma tipe fleksifom pada kasus ini bersifat invasif secara lokal dan tidak bermetastase sehingga tindakan dilakukan hemimedoptomi yang sudah tepat dan adikuan penanangan hipoalbumin dengan intek protein melalui peroral dan dari ekstrak putih telur ikan gambus dan suplemen albumin terbukti dapat meningkatkan kadar albumin pada pasien baik, terima kasih cukup sekian presentasi dari kami saya kembalikan izin ke dokter Yuda ya, terima kasih ya, jadi penekanannya pada pemuli namanya Ehan de Capri after surgery semua tempat ada ya di semua organ kita kalau sudah digesti kebanyakan operasi di intestin kalau itu di area rongga mulut dan sebagainya nah itu selain multi-digitin juga ada tahapan-tahapannya pre-surgery sergerinya dan pasca sergerinya juga harus dijelaskan tadi persiapannya sudah operasinya juga dijelaskan tahapan-tahapannya terus saja dengan kalau bisa minimal invasif kalau di digesti kalau di oral mungkin juga less blood dan sebagainya yang lainnya adalah untuk era sendiri mengenal juga nutrisi di early feeding early feeding bukan berarti kita harus langsung mengunya langsung makan apalagi dengan tumor-tumor di situ tapi tadi diberikan sonde dan sebagainya sehingga bisa terjadi mukosal feeding terjadi kebutuhan nutrisi yang cukup dengan kebutuhan-kebutuhan yang tadi disebutkan tadi oke silahkan dari trainee resident atau mungkin yang hadir di sini senior yang memberikan asupan buat teman-teman dari bedah mulut dan juga dari aplikasinya ke bedah digesti karena mungkin ini kasus tumor ya tapi kadang-kadang pada bedah digesti juga ada kaitan misalnya ada trauma harus operasi maksulofalsial sedangkan kita reseksi khusus karena perforasi karena traumanya bagaimana feeding yang harus kita berikan ini kolaborasi sangat penting silahkan pertanyaan-pertanyaan dari audien yang ada di online terima kasih dari resident dari trainee oke yang kami tanyakan ya untuk nutritive ini kapan masih bisa tanpa parenteral ya enteral saja ini memungkinkan enggak alasannya apa harus dikombinasi dengan parenteral misalnya di kasus silahkan oke baik izin dokter menjawab terkait pada kasus ini yaitu hemimbandelektomi pada kasus ini dilakukan pemotongan mandibula secara hemimbandelektomi kemudian dilakukan penguncian rahang sehingga pasien tidak dapat mendapatkan nutrisi intake dari oral secara optimal sehingga dilakukan pemasangan sunding dan kalau pada kasus hemimbandelektomi yang tadi kami sampaikan dari parenteralnya cuma untuk cairan dan elektroli dokter tidak pemberian nutrisi dokter karena kita lihat dari fungsi gastrointestinalnya masih normal dokter oke terima kasih secara umum memang kita mengalori atau memperkirakan kalori kebutuhan pasca operasinya kalori kebutuhan itu tercukupi enggak kalau itu 50% yang minim tidak tercukupi dari kebutuhan ada yang bilang selama seminggu seminggu tidak terbut dari prediksinya kita harus memikirkan pemberian parenteral karena enteralnya tak cukup nanti kalau ini juga apakah pasien-pasien yang pemasangan NGT Sonde itu cukup enggak paling enggak 50% kalorinya dan kebutuhan yang lainnya kalau 50% dari kebutuhannya misalnya 2000 1000 aja enggak dapat ya harus ditambahkan jadi jangan dipaksakan tidak memberikan nutrisi di situ parenteralnya nanti pasti akan mengganggu proses yang lainnya terhadap nilainya akan terganggu dan sebagainya oke masih ada pertanyaan dari residen dan trainee tidak ada ini hal yang masih ada pertanyaan oke kalau tidak ada terima kasih untuk presentasinya dua kasus yang ada jadi menambah pahasan kita bagaimana tentang nutrisi dan bagaimana tentang prodisis yang mungkin juga akan berkaitan dengan kasus-kasus di bagian bedah terima kasih sudah habis semua ya presentasinya terima kasih untuk dari teman-teman bedah di KST juga teman-teman dari bedah mulut semoga ilmu yang tidak dipaparkan bisa bermanfaat untuk kita semua selamat pagi dan silahkan beraktifitas selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih